Oke teman-teman, aku mau ngajak teman-teman ke tempat makan yang estetik banget dan ini bukan di Trawas, Timbatuh, tapi ini di Surabaya Langsung aja masuk Ya teman-teman, kita mau mulai masuk dari pintu depan Jadi ini tempatnya satu komplek luas yang keren Namanya head-down, jadi ada head-down macam-macam, nanti aku ceritain Dan kalau mau tahu lokasinya, ini di Ngagel Timur, jadi persis di seberangnya PLN Di situ, langsung ada pintu masuk ke arah head-down, masuk dan kita nyampe di sini ya Oke, ini yang depan ini Ya pak, nama pak? Ngagel Timur 23, sini Oh iya pak, terima kasih pak, dikasih tawalamatnya, Ngagel Timur 23 Ini kayak kafe nih pak, bukan pak? Kafe nih, bukan? Oh situ Ini kok, ini kok api kalau kafe No Mejo ini? Pas di sini Padahal pos ya Jadi di komplek ini ada juga, yang di situ ada head-down estate, yang ini katanya sih buat salon Tapi masih belum buka ya Sama di sebelah situ ada head-down garage, head-down garage itu koleksi motor Motor-motor, motor-motor antik, sama spare part-spare part ya, tempat itu juga bagus banget, mungkin ini yang ownernya katanya dokter dan hobi koleksi seperti itu Yang di atas, yang di atas ballroom, mau disewain bisa Dan langsung aja, dan langsung aja kita menuju ke paling ujung di tempat makan ya Ya ini di pintu masuk kelihatan dua mobil, ini pengunjung atau gimana pak? Yang parkir sini pak? Mobilnya siapa lagi? Yang punya ini pak Mobil yang punya ya, bukan pengunjungnya, ini koleksi mobilnya Jadi ownernya ini kayaknya hobi motor dan hobi mobil ya Jadi sampai di depan pintu masuk ada mobilnya Langsung aja masuk ya Oke ini kita udah masuk ke ruangan dalamnya, jadi ini kelihatannya kayak galeri motor atau mobil ya Jadi tempatnya ini bagus banget, disitu ada tangga melingkar, ada dekorasi dan di sebelah sana ada ruangan lagi Mending kita duduk aja, kita pesen menu dulu sambil nunggu makanan, nanti aku ajak keliling-keliling di restoran ini Oke Selamat siang pak Siang, ini menu nya cuma satu gini ya? Iya pak, sementara Dikit ya? Iya Yang recommended apa ya? Ini galak makanannya pak, nasi guri ayam Guri berarti asin-asin gitu ya? Iya Daging ini ya, daging ya? Daging Empuk ya? Dagingnya empuk, kita semua Oh, ya weh, boleh-boleh Kalau minum nih? Bapak mau kopi, teh atau susu Ya kopi boleh, yang lain kopi boleh Lappuccino, kopi latte, mochaccino Lappuccino berarti ya? Lappuccino Sama leciti satu Sama leciti satu ya Loh ini baru buka kapan, kok menu nih? Kita baru grand opening tanggal 12 Grand opening tanggal 12, oh masih baru ya? Sebulanan berarti ya? Berarti nanti tambah lama tambah ini ya? Iya pasti Kalau ini menu makanannya masih sedikit Iya Pasti mas Nah ini, kalau ini buka aja jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 11 malam Jam 10 sampai jam 11 malam, tiap hari Nggak ada hari libur, hari apa, sama semua ya? Nggak ada beda-beda hari minggu, nggak ada ya? Nggak ada pak Oh, pagi sampai malam Oke deh, ini aku nyoba pagi-pagi Biasa supaya nggak risik Supaya enak review ini Oke Jam 7 malam nanti kita live music juga Oh, setiap hari? Jam 7 malam itu ada live music Uwes Jadi kita nggak bisa nunjukin ya? Kalau mau jam 7 malam bisa lihat Oke, itu teman-teman ini sambil nunggu Kita keliling-keliling dulu aja Terima kasih banyak mas waktunya Aku tak lihat-lihat dulu ya Oke, langsung kita lihat-lihat ya Ini saat begitu masuk Ini ruang restonya gede banget Jadi ada kayak banyak mobil-mobil Terus dekorasinya juga keren Dominan warna hitam sama batu-batu ya Ada tangga Terus kita mau lihat ke area yang itu ya Yang kaca melengkung itu Itu juga kayaknya bagus yuk I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next Ini kita masuk ke ruangan yang di sebelah Ini kayaknya area smoking ya Terus ada Ini permainan apa yuk? Ini tak? Gak tau deh Ada tempat untuk mainan Nah ini Ini galerinya yang kelihatan keren Jadi ada tangga menuju ke atas Dengan Batu-batu Alam Dikasih lampu sorot kiri kanan Yang liatannya kayak Semacam gua Tapi yang dibentuk estetik banget Dan ini ke atas Mengarah ke tempat Ballroom lantai 2 Tadi yang katanya Disewakan Jadi ini berfoto-foto juga keren Oke langsung kita lihat Ke area ke belakang tempat tadi Katanya itu apa tadi? Launch Ya itu tempatnya Launch Ini yang tadi disebut Launch Ini di area paling belakang Hawanya lebih adem nih AC nya ya Jadi di depan tadi tuh Dari pintu masuk Itu juga ada AC Tapi kurang dingin Ini dewingin banget dan Memang kesannya kayak Launch Jadi tempatnya bukan kursi Tapi ini sofa-sofa Seperti ini Dan tadi aku barusan tanya Sama orangnya Boleh makan disini? Kita pindah sini ya Lebih mewah kayak Launch nya Mandara Oke Aku tunjukin area tangga tadi ya Sebelah situ Sebentar Habis itu langsung kita makan Oke Aku tunjukin sebentar Area tangganya Ini tangganya estetik banget ya Lantai ini juga main warna keren Ini langsung menuju ke lantai 2 Tapi katanya ini belum dibuka Nunggu gak tau kapan Ini kalau udah dibuka Mungkin keren banget ya Bisa ke lantai 2 Kita langsung ke tempat Launch Nanti kita langsung kita nyoba makanan ya Udah Ini Datang juga Nasi gurihnya Jadi ini sapinya kayak di Potong tipis-tipis Slicing Jadi ya dibilang empuk ya Katanya empuk sih Sama sambalnya Ini sambalnya Nah Ada 3 macam Sambal kacang Sambal Thailand Sambal Apa ini? Dabu-dabu tuh Kita cobain Dan ini yang teh leci nya Sama Dapet kopi Kopi dapet makanan yang legendaris Roti Semprong Apa roti apa es lu? Makanan ku waktu kecil lu Iya Sagu Orang Jakarta gak mau sagu ya? Langsung nyobain Makanan rekomendasi disini Jadi ini menu nya memang masih belum banyak Jadi sedikit aja Bawa biji Dan ini salah satu rekomendasi Walaupun aku lebih suka manis Tapi ini yang disini biasanya enak yang guri-guri Seperti kayak selera orang Surabaya ya Sedangkan ini guri-guri Gak apa-apa Kita cobain Tapi ini bumbunya juga aku tau Ini ada bumbu yang manis Jadi ini bumbunya tadi ini Ya nanti dikombinasiin Semoga enak Yes Langsung aja nyobain minumnya dulu Ini minum yang leciti Seger Tengguranku garing Leciti nya enak Kenis seger Disini wadam Kalo gak ada orang ini sendirian Biasanya kalo malem Katanya rame Kita cobain ya Dagingnya ya Jadi ini Slicingnya sapinya ini Dagingnya ini Jadi dagingnya kalo dikasiin Bumbu macem-macem Rasanya kayak memang asin-asin gitu ya Kurih Sama bau bakarannya itu kerasa banget Aromanya Jadi gosong-gosong itu kerasa banget Ini dipanggang langsung di api kayaknya jadi ya Sampai rasanya seperti itu Langsung kita cobain sama yang Bumbu sebelah kanan Bumbu manis malah ini tuh ya Jadi rasa gulisnya sama manisnya nyampur Ya kayak seperti Biasa aja ya sebenernya Sekarang kita nyobain yang tengah nih Ini bumbu kacang gitu aneh ya Jadi kayak sate Dapak, dapak yuk Bener loh Karena aku penggemar sate Jadi lebih enak yang bumbu tengah nih Kita nyoba yang bumbu pocok Sambel, bawang Dan minyak Ya, biasa aja kalau itu Enak banget Nanti kita kombinasiin ya Tiga-tiga Jadi ini seperti apa Ayo, sekarang dicampurin kabeo Manis Ini Sama ini Nah Orang Orang Indonesianya Sukanya cuampur-campur Makanya ada nasi campur Bumbu campur Sambel campur Semoga Enak Juga enak sih Tapi Jadi bingung nih Rasanya kayak mirip apa Gatau Aku senangnya Semak tengah aja Kayaknya sih Bumbu kacang ya Sekarang gini aja Kacang sama ini aja dicampur coba Nah, kita coba dua aja dulu Ini percobaan Bumbu-bumbu berarti ya Ini rasa dominannya ini sama ini Yang manis sama yang merah itu sama yang kacang Jadi kok dua itu dicampur Kayaknya Kabeoan tuh Manis sama gurisnya kacang Ini aku campur sama sambelnya Nah, ini mungkin kayak Lebih mirip kayak sate nih Sate bawang sama sambel nih Jadi ini merasa kayak daging sate mungkin ya Kira-kira gitu Hmm, bener kan? Bener kan? Sate yang mewah Kita belum coba ini ya Sayurannya Ya, lumayan sih menurutku Lumayan Ini karena Saya suka bumbu kacangnya Akhirnya habis juga Tapi ini aku coba minta dikasih Bumbu kacangnya Jadi temen-temen kalau Mungkin Terus Suka bumbu kacangnya Bisa nambah Atau mungkin langsung aja bilang bumbu kacang semua gitu Nah, ini berlimpah Cobain ya Sate Hei Tapi enak bumbu kacangnya betul enak Emang bagingnya sandap Ini ketolong bumbu aja ya Nak coba kopi ini ya Iya Kopi ada susunnya dikit ya Karena Makan manis-manis kacang Jadi agak tawar rasanya Oke, langsung aja kita kasih skor Jadi ini Skornya total 4,05 Itu karena di Rasanya mungkin ya Mungkin standar ya Karena di bumbunya aja enak Tapi yang biasa Sama harga Harganya agak cenderung lebih mahal Mungkin Karena tempatnya ya Tempatnya yang bagus Jadi saya fair aja Kan memang harga Saya memisahkan harga sama tempat Kok tempatnya itu unik Nilainya perfect 5 Tapi harganya mahal Ya karena untuk mengimbangi tempatnya Oke teman-teman Skor 4,05 Ini artinya teman-teman Ini boleh digrebek Teman-teman Jadi buat untuk Refreshing Foto-foto Ganti suasana Ini tempat ini enak buat nongkrong Dekornya bagus Instagramable banget Cuman makanannya ya Menurutku Biasa aja Jadi, oke Sampai disini dulu Review di Haydon State Sampai jumpa Di review saya Yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax